Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctors Diet Kembali lagi bersama saya, Dr. Dion Haryadi Di seri Ask The Doctor Dimana saya menjawab pertanyaan teman-teman Dalam bentuk video Pertanyaan hari ini datang dari Mas Alri DLF Dok, kasih saran dong, seberapa pentingnya Cheat Day? Dan apa pengaruhnya kepada Program diet kita, kalau kita tidak Melakukan Cheat Day? Masalahnya, saya sudah menjalani diet selama hampir 3 bulan Dan belum pernah melakukan Cheat Day sama sekali Tapi saya banyak lihat dan mendengar Kalau Cheat Day itu penting dan bla 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 Sarannya dong, dok Terima kasih untuk pertanyaannya Mas Alri Kita definisikan dulu ya, Cheat Day itu apa Kita samakan persepsi kita Jadi, Cheat Day adalah satu hari Dimana kita bisa mengkonsumsi Apapun makanan atau minuman yang kita sukai Yang biasanya tidak bisa dikonsumsi Pada program diet tersebut Nah, biasanya program diet yang memasukkan Meal Planning adalah jenis-jenis program diet Yang lebih strik Yang sudah dibuatkan jauh makannya Seperti misalnya meal plan Jadi dari hari ke hari Dari minggu ke minggu Itu sudah ada jadwalnya sendiri Buat yang mau meal plan dari saya Bisa ambil di video ini Oke, disana juga sudah saya taruh linknya Untuk mendownload meal plan selama 3 hari Yang bisa teman-teman gunakan Oke, walaupun kayak misalnya Calorie counting seperti saya Yang ngitung kalori setiap harinya Mungkin dari hari Senin sampai Jumat Itu masak sendiri dengan makanan yang itu-itu aja Biar nggak ribet ngitungnya Terus pas weekend Pingin sesuatu yang berbeda Ya sebenarnya bisa juga dianggap sebagai cheat meal Atau sebagai cheat day Cuman ya kalorinya tetap kita hitung Cheat day itu biasanya disebut juga sebagai refit day Jadi keduanya itu hampir sama dari segi kalori Kita akan makan biasanya di kalori maintenance Atau bahkan melebihi kalori maintenance Tapi dari segi makronutrien biasanya berbeda Dan dari segi pilihan makanan juga Kalau cheat day biasanya kita nggak terlalu mikir Makronya apa, makanannya apa Pokoknya yang gue mau, yang gue suka, gue makan Tapi kalau refit day Kita lebih fokus terhadap satu makronutrien tertentu Yaitu karbohidrat Dan kita mau asupan karbohidrat kita lebih tinggi dari biasanya Hal ini berguna untuk setidaknya beberapa hal Yang pertama dengan melakukan refit day Dengan makan karbohidrat dan juga kalori Yang lebih banyak dari biasanya Maka pada hari itu kita bisa berolahraga Terutama untuk mati beban ya Dengan intensitas dan juga dengan kekuatan yang lebih tinggi Sehingga perkembangan ototnya juga akan lebih baik Alasan kedua dengan menambahkan jumlah kalori Dengan menambahkan jumlah karbohidrat yang kita makan Di hari tersebut, di refit day Maka kita akan membuat diet tersebut menjadi lebih tidak stressful Lebih bisa dinikmati dietnya Sehingga bisa kita jalankan dalam jangka waktu yang lebih panjang Alasan yang ketiga, refit day atau cheat day juga berguna untuk mengurangi dampak negatif Yang terjadi pada metabolisme tubuh kita selama kita berada dalam defisit kalori Jadi selama kita berada dalam defisit kalori Tubuh otomatis akan melakukan berbagai macam perubahan Untuk menjaga keseimbangan tubuh kita tetap sama Jadi tubuh itu nggak suka perubahan-perubahan dari masa lemak, masa ototnya Maunya itu tetap sama-sama aja Nah kalau kita sudah cukup lama berada dalam defisit kalori Dengan meningkatkan asupan kalori harian kita Dengan melakukan refit day atau melakukan cheat day Kita sebenarnya istilahnya, ini istilahnya doang Sedang menipu tubuh kita Bahwa kita tidak sedang berada dalam defisit kalori Nah hal ini berguna untuk membuat tubuh kita Itu tidak merubah keseimbangan hormonannya terlalu banyak Sehingga fungsi-fungsi hormonal itu dapat berjalan dengan baik Selain itu, keseimbangan energinya juga masih berjalan dengan baik Jadi proses membakaran lemak itu dapat dilakukan secara bertahap Dan dalam jangka waktu yang lebih panjang Fungsi dari cheat day sama refit day ya sebenarnya hampir sama Cuman kalau refit day itu lebih terstruktur makronya Jadi protein sama lemaknya biasanya tetap sama Karbohidratnya dinaikkan gitu Dalam program diet menurut saya cheat day atau refit day itu sangat bisa dimanfaatkan Tipsnya adalah untuk menjawabkan cheat day Jadi bukan berarti kalau teman-teman mau cheat day hari ini yang langsung cheat day Enggak, tapi lebih baik dijawalkan Jadi oke saya mau cheat day hari Jumat atau Minggu misalnya Karena teman-teman sudah tahu jumlah kalori yang akan dikonsumsi di hari tersebut lebih tinggi Maka teman-teman bisa menjawabkan latihan bebannya yang lebih berat Misalnya volume ataupun intensitasnya di hari tersebut Sehingga kalori ekstra tersebut bisa digunakan dengan lebih maksimal Terus kalau misalnya self-control atau kontrol diri teman-teman masih rendah Nggak bisa terlalu menjaga nafsu makan Masih agak kalap kalau lihat makanan enak Ya sebaiknya tidak melakukan cheat day Tapi cukup melakukan cheat meal Jadi dalam satu hari Dua mealnya mungkin makan pagi dan makan malamnya Makan sesuai awal Makan siangnya doang yang cheat meal Seperti itu Klien-klien saya juga yang menggunakan meal plan Biasanya untuk minggu-minggu awal Untuk satu bulan pertama Tidak saya berikan cheat day Jadi ini cuma diberikan cheat meal doang Jadi satu minggu ya ada tiga kali cheat meal biasanya Tapi setelah satu bulan, setelah dua bulan Kalau self-controlnya sudah lebih baik Sudah bisa menahan nafsu makan Sudah bisa menahan rasa kahlap dengan lebih baik Baru diberikan cheat day Karena saya tahu Mereka sudah bisa mengatur pola makan mereka dengan lebih baik Jadi sebagai kesimpulan Kalau misalnya teman-teman mau melakukan cheat day Atau misalnya melakukan cheat meal Silakan Menurut saya masih ada manfaatnya Terutama kalau misalnya program diet teman-teman Itu cukup ketat Nggak terlalu fleksibel Oke Kegunaannya sudah saya jelaskan tadi Semuanya Dan kalau misalnya masih punya pertanyaan soal ini Silakan tanyakan di kolom komentar di bawah Oke Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton videonya sampai disini I'll see you again in the next video Bye